Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat MJ Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai kabar terbaru Habibahar bin Semit Dimana kalau kita lihat beritanya teman-teman Sedang rame menjadi perbincangan Habibahar dilaporkan ke polisi Terkait ujaran kebencian Nah laporan seperti ini adalah hal yang biasa Tetapi yang tidak biasa itu adalah Akses akibat laporan itu kemudian muncul Masalah baru diantaranya adalah Habibahar didatangi oleh Jenderal TNI Mendatangi di pesantrennya Habibahar bin Semit Kemudian terjadi cekcok antara pihak Jenderal TNI dan Habibahar bin Semit Nah tidak berhenti sampai disitu teman-teman Kemarin Habibahar pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 Itu dikirimi Dikirimi tiga kepala anjing Dan balok kayu juga tiga Dan dibungkus dalam sebuah kardus Dan ini merupakan teror yang luar biasa Untuk Habibahar bin Semit Yang kasusnya sebenarnya adalah ujaran kebencian Dan itu pun juga belum disidangkan Artinya ini masih dalam proses Dalam proses menuju ke sana Apakah Habibahar bin Semit ini salah atau tidak Tetapi teror itu sudah mulai bermunculan Dengan dikirimnya Tiga kepala anjing yang berlumuran darah Ke kediaman Habibahar bin Semit Dan kemarin juga sudah dilaporkan Terkait kiriman Kepala anjing di rumah Habibahar bin Semit Kepada pihak kepolisian Nah teman-teman coba kita akan lihat Bagaimana pendapat ahli forensik Mengenai ini Karena ini menjadi persoalan yang unik Satu sisi Habibahar dilaporkan ke polisi Atas kasus ujaran kebencian Sisi lain dikirimi Tiga kepala anjing Dan ada juga yang menafsirkan Tiga kepala anjing itu Menunjukkan akan terjadi sesuatu Pada Habibahar bin Semit Nah teman-teman coba kita lihat Terkait pandangan dari ahli forensik Mengenai hal ini Yang membuat teror kepada Habibahar bin Semit Kita baca beritanya teman-teman Dari jpnn.com Analisa Riza Indragiri Teror kepala anjing Untuk Habibahar pesan kematian Wah ini teman-teman menjadi berat Urusannya teman-teman Jadi teror seperti itu Harus segera diproses itu Harus ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian Pakar Psikologi Forensik Riza Indragiri Amriel Memberikan analisis terkait teror Kepala anjing Di pondok pesantren Tajul Alawiyin Milik Habibahar bin Semit Atau BPS Kiriman paket berisi Tiga kepala anjing Dalam sebuah kardus Itu dikirimkan ke pesantren Milik Habibahar Di kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Jawa Barat Jumat 31 Desember 2021 Dinihari Riza menilai Teror berupa Kepala binatang itu Bukan modus baru Namun Dia juga tidak yakin Bakal ada aksi susulan Yang konkret terhadap Habibahar Setelah teror kepala anjing itu Konkret dalam pengertian Tindak kekerasan Dan sejenisnya Kata Riza Kepada JPNN.com Jumat 31 Desember 2021 Malam Pria yang menamatkan Pendidikan Sarjana Psikologi Di UGM Yogyakarta Itu menilai Siapapun Pengirim kepala anjing itu Dia kurang paham Tentang sosok Habibahar Bahkan Habibahar BPS Bukan orang Yang bisa Diintimidasi Dengan cara Seperti itu Ujar pakar Yang pernah Menjadi pengajar Di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolusian STIK PTIK Itu Apalagi katanya Anjing sendiri Disikapi Sebagai sesuatu Yang kotor Najis Sehingga Pengirimnya Dipandang Pantas Diperlakukan Secara Negatif Pula Risa Indragiri Juga berpendapat Tindakan-tindakan Extra Judisial Apapun Bentuknya Tidak perlu Dilakukan Karena Bursas hukum Atas Habibahar Sudah Berlangsung Percayakan Saja Para Polisi Ujar Penyadang Gelar M. Krim For Peace Master Psikologi Forensik Dari Universitas Of Melbourne Australia Teror Menggunakan Kepala Binatang Belum Lama Ini Juga Terjadi Pada Advokat Sekaligus Petinggi Ormas Pemuda Pancasila Rasman Arif Nasution Namun Bedanya Rasman Dikirimi Kado Berisi Kepala Kambing Busuk Nah Reza Menyebut Kepala Kambing Sebetulnya Simbol Gereja Setan Mungkin Padanannya Adalah Itu Pesan Ancaman Mati Atau Hidup Saat Ditanya Apakah Pesan Yang Ingin Disampaikan Melalui Kepala Kambing Untuk Rasman Dengan Kepala Anjing Untuk Habib Bahar Bermakna Sama Hidup Atau Mati Tampaknya Demikian Kepala Anjing Yang Sudah Mati Seolah Pesannya Adalah Si Penterima Bisa Mengalami Kehinan Setara Jelas Reza Indri Kiri Amriel Nah Itu Teman Teman Teror Yang Dialamatkan Kepada Habib Bahar Pins Semit Dan Teror Itu Sudah Dilaporkan Kepiak Kepolisian Apakah Ditindaklanjuti Atau Tidak Kita Kurang Tahu Tetapi Ini Sudah Dilaporkan Nah Apapun Bentuknya Namanya Teror Terorism Ini Adalah Perbuatan Yang Melanggar Hukum Dan Pelakunya Juga Harus Diproses Hukum Karena Ini Bentuk Teror Bentuk Menakuti Orang Agar Orang Takut Nah Ini Yang Dimaksud Dengan Teror Teman Teman Oleh Karena Itu Saya Berpikir Siapa Yang Melakukan Tindakan Teror Seperti Itu Tentunya Kalau Saya Berpandangan Orang Yang Tidak Suka Dengan Habib Bahar Bins Semit Karena Kalau Kita Lihat Teman Teman Beberapa Kali Habib Bahar Juga Melontarkan Kritik Kepada Pak Jokowi Kepada Pemerintah Dan Orang Yang Tidak Sepaham Dengan Habib Bahkan Yang Terbaru Kemarin Habib Bahar Juga Mengkritisi Terkait Pernyataan Jenderal Dudung Abdurrahman Di podcast Dedy Korpuzer Itu Juga Dikritisi Oleh Habib Bahar Bins Semit Tentu Habib Bahar Punya Argumentasi Terkait Itu Jadi Argumentasi Itu Harusnya Juga Dibalas Dengan Argumentasi Jadi Disitu Ada Debat Siapa Yang Benar Siapa Yang Salah Tetapi Kalau Dibawa Dan Habib Bahar Tentu Akan Menjalani Proses Itu Dan Tidak Perlu Ada Teror Seperti Itu Mengirimi Kepala Anjing Mengirimi Kepala Kambing Itu Untuk Apa Kalau Kita Melihat Teman Teman Habib Bahar Beliau Adalah Orangnya Tegas Orangnya Tidak Cengeng Dan Dia Akan Hadapi Semua Proses Hukum Kalau Itu Menyangkut Dirinya Dan Saya Melihat Habib Tidak Takut Dengan Itu Semua Semua Proses Hukum Akan Dijalani Jadi Dalam Hal Ini Tidak Perlu Ada Teror Seperti Itu Mengirimkan Kepala Anjing Nah Kalau Ingin Mengirimkan Kepala Anjing Harusnya Tidak Perlu Sembunyi Tidak Perlu Sembunyi Sembunyi Langsung Saja Datang Ke Abib Bahar Dikirimi Kepala Anjing Itu Lebih Jantan Lebih Gentle Daripada Mengirim Sesuatu Yang Sifatnya Ini Rahasia Dikirim Dini Hari Dan Orang Tidak Tahu Siapa Mengirimnya Berarti Ini Kan Tidak Gentle Yang Gentle Yang Jantan Itu Adalah Orang Yang Menampakkan Dirinya Datang Kepala Bahar Menyerahkan Tiga Kepala Anjing Maksudnya Apa Biar Jelas Semuanya Teman Teman Nah Itu Yang Dinampakan Dengan Orang Yang Bertanggung Jawab Bukan Orang Yang Tidak Mengikuti Proses Hukum Yang Berlaku Dan Habibahar Juga Berjanji Akan Mengikuti Proses Itu Jadi Tidak Ada Masalah Dengan Habibahar Paling Banter Nanti Habibahar Di penjara Dan Itu Habibahar Saya pikir Sudah Siap Untuk Mengikuti Proses Hukum Itu Kalau Saya Melihat Pribadi Dari Habibahar Ben Semit Jadi Teror Intimidasi Seperti Sebenarnya Tidak Ngaruh Pada Habibahar Ben Semit Jadi Serahkan Semua Kepada Proses Hukum Hukum Nanti Yang Akan Berbicara Apakah Habibahar Ben Semit Salah Atau Tidak Terkait Orang Yang Melaporkan Habibahar Ben Semit Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh